selamat menikmati untuk soal yang pertama sebuah kotak kayu berbentuk kubus memiliki luas permukaan 3750 cm persegi hitunglah panjang sisi kotak kayu tersebut cara menghitungnya yaitu disini telah diketahui luas permukaannya 3750 cm dan itu sama dengan 6s kuadrat 6 kali jumlah luas masing-masing sisi jadi setelah itu kita cari s kuadratnya sama dengan 3750 dibagi 6 maka diperoleh hasilnya 625 untuk mencari s nya maka 625 di akar jadi hasilnya adalah 25 cm satuannya jadi jawabannya adalah yang D jawabannya adalah D 25 cm panjang sisi kotak kayu tersebut untuk soal yang nomor 2 kita lanjutkan sebuah peti kayu berbentuk kubus mempunyai panjang sisi 14 cm hitunglah berapa volume kubus tersebut cara menghitung volume kubus tersebut adalah volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau dapat dituliskan sisi pangkat 3 kemudian kita hitung angkanya 14 kali 14 kali 14 hasilnya adalah 202.744 cm kubik jadi jawabannya adalah 2744 cm kubik kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 3 untuk nomor 3 buah-buah kubus masing-masing panjang rusuknya 6 cm dan 10 cm hitunglah perbandingan luas permukaan buah kubus tersebut caranya yaitu kita mencari luas permukaan masing-masing kubus untuk kubus yang pertama kita hitung dulu untuk kubus yang pertama kita anggap ini adalah kubus A dan ini adalah kubus B luas A sama dengan 6 kali 6 kali 6 karena sisinya ada 6 dan setiap sisi adalah 6 kali 6 atau 6 kuadrat jadi kita hitung aja begini hasilnya adalah 600 maaf hasilnya adalah 200 16 cm 16 cm persegi untuk kubus yang kedua kita hitung dengan cara yang sama luas kubus B adalah 10 6 karena sisinya ada 6 kali 10 kali 10 lagi hasilnya adalah 10 kali 10 sama dengan 100 kali 6 jadi hasilnya adalah 600 cm persegi bagaimana perbandingan luas permukaan kubus tersebut jadi di kubus A ada 216 dan kubus B ada 600 maka perbandingannya adalah luas kubus luas kubus dibanding luas kubus B sama dengan 216 dibanding 60 sama dengan 9 dibanding 25 oh ini bukan 60 600 maaf begini hasilnya jadi kita samakan dibagi berapa biar 216 itu juga bisa dibagi dengan angka yang sama dengan 600 hasilnya adalah 9 banding 25 kita lihat jawabannya jawabannya adalah C 9 banding 25 untuk soal berikutnya nomor 4 Sukman memiliki kawat sepanjang 156 cm ia menggunakan kawat tersebut untuk membuat kerangka kubus berapa panjang rusuk agar kawat tidak bersisa jadi kerangka tersebut kawat tersebut dibuat kerangka kubus agar kawatnya itu pas tidak bersisa caranya adalah jika rusuknya sama dengan 156 cm maka berapa sisinya sisi kubus kita cari di sini caranya adalah R sama dengan 12S karena rusuknya ada 12 yang sama panjang kita masukkan angkanya 156 sama dengan 12S S sama dengan 156 dibagi 12 sama dengan 13 cm jadi jawabannya adalah D 13 cm kita lanjutkan untuk soal nomor 5 sebuah bak mandi berukuran kubus memiliki panjang sisi 6 desimeter dan bak tersebut berisikan air dalam keadaan penuh ketika andi mandi di pagi hari volume bak mandi tersebut tersisa 200 liter berapa liter yang digunakan oleh andi ketika mandi disini satuannya liter dan liter itu sama dengan untuk soal yang nomor 5 ini kita akan mencari volume bak mandi jika diketahui sisinya adalah 6 desimeter maka volumenya adalah 6 kali 6 kali 6 dan hasilnya adalah 216 desimeter kubik atau bisa disebut dengan liter kemudian setelah itu setelah kita ketahui bahwa volume bak mandi terisi penuh itu adalah 216 dan setelah digunakan mandi adalah 200 maka sisanya kita cari sisanya 216 dikurangi 200 sama dengan 16 liter atau 16 desimeter kubik jadi jawabannya adalah C Pada kesempatan kali ini ibu akan membahas tentang evaluasi soal latihan BAT2 tema 6 tentang puisi kita lihat soalnya untuk soal yang nomor 1 puisi puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan untuk soal yang nomor 2 bentuk karya sastra dari hasil ungkapan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama matra rima penyusun lirik dan baik serta penuh makna pernyataan tersebut merupakan pengertian dari dari A. prosa B. cerita pendek C. karya sastra D. puisi jawabannya adalah D. puisi untuk soal yang nomor 3 buku yang memuat kumpulan puisi baik dari seorang penyair atau beberapa penyair pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A. pembacaan puisi B. pemahaman puisi C. antologi puisi D. penilaian puisi jawabannya adalah C. antologi puisi untuk soal nomor 4 memahami isi puisi adalah upaya awal yang harus dilakukan oleh pembaca puisi untuk mengungkap makna yang titik-titik A. indah B. tersirat C. tersurat D. menarik jawabannya adalah B. tersirat kita kita lanjutkan untuk soal nomor 5 puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan kekuatan bahasa dengan titik-titik A. strukturnya B. unsur pembangunannya C. unsur intrinsik D. struktur fisik dan struktur batinnya jawabannya adalah D. struktur fisik dan struktur batinnya untuk soal nomor 6 puisi berjudul Aku merupakan karya dari A. Gunawan Muhammad B. Hairil Anwar C. Acep Zamzam D. H. B. Jasin jawabannya adalah B. Hairil Anwar kita lanjutkan untuk soal nomor 7 berikut ini termasuk jenis-jenis dari puisi lama kecuali A. Mantra B. Pantun C. Carmina D. Himne jawabannya adalah D. Himne kita lanjutkan untuk soal nomor 8 puisi sanjungan bagi orang yang telah berjasa dan membahas sesuatu yang mulia memiliki sifat yang menyanjung baik itu terhadap pribadi tertentu atau suatu peristiwa umum pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A. A. Balada B. O. D. C. Carmina D. C. L. L. K. K. L. C. Kita lanjutkan untuk soal nomor 9 L. G. Adalah puisi tentang titik-titik A. Kasih sayang B. Pengorbanan C. Kesetiaan seorang kekasih D. Kesedihan Jawabannya adalah D. Kesedihan Kita lanjutkan untuk soal nomor 10 Perhatikan penggalan puisi tersebut Sajak Putih Karya Hairil Anwar Bersandar pada tari warna pelangi Kau di depanku tertudung Sutra senja D. Hitam matamu kembang mawar dan melatih Harum rambutmu mengalun bergelut senda Diksi yang ditimbulkan dari karta warna pelangi dalam puisi tersebut adalah A. Gambaran hati seorang pemuda yang sedang senang B. Pada sore hari C. bola mata yang indah D. Indahnya menjalani kehidupan jawabannya adalah A. Gambaran hati seorang pemuda yang sedang senang demikian pembahasan kali ini semoga dapat dipahami dan dimengerti ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merti asal ibu an asal 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 Terima kasih.